Pernah terjadi percakapan antara Umar bin Khotob dengan anak kecil. Anak kecil ini menggembala kambing. Ketika beliau menggembala kambing, kambingnya banyak bu. Umar bin Khotob ingin menguji keimanan anak kecil ini. Nak, kamu jual salah satu kambingmu. Maka anak itu berkata, majikan saya nanti tahu. Majikan tidak tahu. Terlalu banyak kambingnya. Kalaupun dia nanti menghitung kambing ini nanti sore, katakan saja kambingmu ini hilang satu dan kamu tidak bisa mencarinya, sudah mencari kemana-mana. Anak kecil itu berkata, kalau Allah tahu bagaimana atas apa yang saya jual kepada kamu. Umar bin Khotob dalam hatinya senang. Kenapa? Ini anak yang beriman. Maaf ya bu, pada zaman Rasulullah, urusan kambing saja dikaitkan sama Allah. Itu urusan kambing. Indonesia sekarang ada tsunami, ada gempa, ada longsor. Musibah itu sudah kayak mutiara bu. Yang terputus. Jatuhnya satu kalung mutiara itu berdekatan. Sudah sebesar itu, itu pun tidak masih dikaitkan dengan Allah. Dan kalau ada yang mengkaitkan dengan Allah itu dibilangnya radikal dan ekstrim. Terus saya-caya berimannya terus gimana coba? Kalau ada orang mengatakan gempa, nah itu peringatan dari Allah. Yang mengatakan peringatan dari Allah itu sekarang disebut tidak nasionalis. Terus saya berimannya terus gimana saya ini? Kalau urusan kambing pada zaman Umar bin Khotob saja, itu dikaitkan dengan Allah. Itu urusan kambing. K-A-M-B-I-N-G. Kambing. Itu dikaitkan sama Allah. Urusan kita hari ini itu tidak dikaitkan dengan Allah. Dan selalu berita media mainstream, baik itu di Youtube ataupun di TV, kita yang melihatnya, anak-anak kita yang melihatnya. Itu selalu pembawa acara itu menutup setiap berita peristiwa alam dengan kata-kata fenomena alam. Selesai. Akhirnya orang Kalimantan karena merasa daerahnya tidak dilewasi dengan gempang bumi, dia dilewati cincin bumi, dia merasa aman. Tidak ada gempang. Kemudian orang Sumatera karena mungkin merasa daratannya mereka bagus dan kemudian sungainya itu ini, merasa tidak akan banjir. Kalau semacam ini, bagaimana kita? Akhirnya kita tidak paham kode dari Allah. Akhirnya kita tidak paham sinyal dari Allah. Padahal setiap peristiwa itu pasti ada sinyal, ada sebuah pelajaran yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Maaf ya Bu, tidak paham kode itu menyebalkan. Paham atau tidak Ibu? Jadi suami istri kalau tidak paham kode, menyebalkan atau tidak paham? Kita ini kalau punya suami, punya istri, kok tidak paham kode? Kita itu sebel. Ada seorang istri ngomong sama suaminya, ngasih kode. Saya bosan makan di rumah mas, itu kode. Makan di luar, makan stik, makan sushi, itu kode. Sushi yang halal. Malah suaminya tidak paham. Apa? Bosan makan di rumah, ya sudah makan saja di teras. Lu makan di teras. Masuk angin istrinya. Padahal kemudian sang istri itu ngomong, bosan makan di rumah itu, ajak saya keluar lah. Ke pasar-pasar sudah senang saya ini. Bosan di rumah, melihat tembok. Itu tuh kode. Kalau tidak paham kode, Ibu kan marah. Selalu ujung-ujungnya membuat nanti curhatan. Bagaimana Ustadz kalau suami saya tidak sensitif? Itu suami gitu. Karena suaminya tidak paham, kode. Sama kalau ada seorang suami, punya istri, tidak paham kode. Kecewa, marah. Pulang ke rumah, gini-gini. Kakinya dipijit-pijit, itu kode. Supaya dipijitin. Malah istrinya komentar, kenapa Abi? Gula mau naik? Lu gula naik, bisa lain. Itu namanya tidak paham. Makanya disitulah kita mengerti, Allabibu bil isyarati yafham. Makanya ada kata-kata hikmah dari para ulama terdahulu, dari para salafu salih. Allabibu bil isyarati yafham. Orang pinter itu satu kode faham. Makanya kita kalau mendapati peristiwa ini, harus kita kaitkan ini kepada Allah. Allah. Ini apa ini? Kode yang Allah kirimkan ini apa? Supaya jangan kita bingung. Dan sekuler. Sekulernya kita ini sudah parah. Sehingga kalau ada apapun, kita kaitkan dengan agama itu, seakan-akan kita radikal. Homo. Kita ngomong tidak boleh. Haram. Yang ngomong homo, haram itu disebutnya tidak menghormati ham. Ini bingung saya. Dan ketika orang yang kemudian mengatakan dan menuduh orang radikal, yang mengatakan homo itu dilarang, dituduh radikal, dituduh kemudian tidak nasionalis, tidak menghormati keberagamaan, keberagaman di antara masyarakat. Giliran dia kena keluarganya homo, bingung dia. Sekarang itu kalau kita bicara, apapun dalam kehidupan, kok kita kaitkan agama, kita kembalikan sama Allah. Sama kayak anak kecil tadi, urusan kambing dikembalikan sama agama. Ini kalau anak kecil itu hidup hari ini, mungkin ada menteri yang ngomong, ini radikal ini. Gimana sih? Ini cara berpikir kita sekarang dibulak-balik. Ini enggak bicara masalah pemerintah. Enggak pemerintah. Saya bukan masalah bicara itu. Kita bicara tentang fakta di masyarakat, mungkin kita pelakunya. Enggak usah ngegas, saya enggak ngegas ini. Nah, sudah. Jengkel saya itu. Setiap bicara tentang agama dikit kok disebutnya radikal. Setiap bicara agama disebutnya radikal. Kita kembalikan sama petunjuk. Fungsinya iman itu ngapain kalau kita beriman, tidak pakai petunjuknya Allah. Makanya kalau ada orang muslim, kok suka sekali dia menghina syariat Islam, kok suka sekali dia mengomentari ayat-ayat Allah. Selalu berkata, kalau Islam sudah tidak lagi indah menurut kamu, dan ngapain kamu mempertahankan Islam sih? Kadang-kadang kalau nurutin marah gitu. Tapi saya lagi enggak nurutin marah. Jangan gitulah. Semua harus dikembalikan kepada intropeksi kita.